Pemirsa Gubernur Gorontalo Rusli Habibi memaparkan kepada Bapak B.J. Habibi mengenai rencana pembuatan patung B.J. Habibi di Tugu Selamat Datang Bandara Jalaludin Gorontalo. Seperti apa pertemuan ini berlangsung? Berikut kami laporkan. Pemirsa hari ini selasa tanggal 11 September 2018 bertempati ruang perpustakaan pribadi mantan Presiden ketiga R.I. B.J. Habibi, Gubernur Gorontalo Rusli Habibi memaparkan rencana pembangunan patung B.J. Habibi di Gorontalo. Monumen ini rencananya akan dibangun di tengah perempatan jalan Gorontalo atau Ring Road atau GOR Bandara Jalaludin Tantu dan Trans Sulawesi. Gubernur Gorontalo Rusli Habibi dalam keterangan Persia mengatakan setelah nama Profesor B.J. Habibi dijadikan nama Universitas Negeri di Gorontalo, kali ini beliau mengusulkan kembali Monumen B.J. Habibi dibangun di Gorontalo. Dikarenakan B.J. Habibi adalah berdarah asli Gorontalo. Berikut ungkapannya. Seperti yang dijelaskan Pak Habibi tadi, ada satu perusahaan atau satu perguruan tinggi di Jerman yang sangat terbuka, itu akan membantu Pak Habibi. Tapi tentunya mereka melalui D.H.B. Center. Kenapa D.H.B. Center? Karena mungkin mereka lihat Pak Habibi pernah di Jerman lama, sangat diakini oleh masyarakat Jerman, terutama para pejabat di sana, dan juga sangat konsisten dalam rangka membangun sumber daya manusia. Sehingga itu Pak Habibi juga mau dan bersedia namanya diabadikan untuk menadu UNG. Hari ini kami, saya dan tinggal di Pak Sedan dan di SPU, bertandakan yang juga toko masyarakat, toko adat, dan pemangku adat di sana provinsi Gorontalo, berjumpa beliau untuk menjelaskan rencana pembangunan patung B.J. Habibi. Kenapa ini terjadi? Karena beliau selalu dimanapun, mengaku bahwa saya ini orang kabili. Dan dari dulu, bukan baru sekarang. Dari dulu, saya orang biar antara lalu, dari kabili orang tua saya. Tetapi kenyataannya, masyarakat pare-pare itu juga sangat antusias sekali. Bahkan membuat patung bersama Ibu Aynun Almarhum. Dan juga di pelabuhan laut pare-pare itu mereka tuliskan, selamat datang di kota kelahiran B.J. Habibi Presiden ketiga. Sementara itu, Kadis PUPR Provinsi Gorontalo, Handoyo Sugiyarto, mengatakan bahwa anggaran pembuatan patung ini senilai 2 miliar. Dan rencananya dibangun selama 6 bulan sejak bulan Juni 2018 dan diperkirakan akan selesai bulan Desember 2018. Pelaksanaan pembuatan patung direncanakan akhir Desember selesai. Dan insya Allah kita usahakan bulan Desember itu bisa direncanakan dan bertempatan Desember itu Pak Presiden mau datang ke luar antara. Suwardi selaku pemenang ketiga lomba pembuatan patung ini mengatakan beliau dipercaya menjadi desain pembuatan monumen ini. Prototap atau purwa rupa patung karya Suwardi dari Yogyakarta ini menggambarkan sosok B.J. Habibi yang sedang tersenyum. Sambil memegang pesawat di tangan kanan. Berikut ungkapannya kepada Suara Jakarta. Sebenarnya kita itu sebetulnya pemenang nomor tiga. Tapi pada saat lomba kita itu karena yang diperlombakan itu sebenarnya patung. Jadi kita waktu itu memberikan beberapa otomatis menyatuh patung. Pemirsa menurut Kamus Wikipedia Indonesia monumen adalah jenis bangunan yang dibuat untuk memperingati seseorang atau peristiwa yang dianggap penting oleh suatu kelompok sosial sebagai bagian dari peringatan kejadian pada masa lalu. Patung B.J. Habibi di Gorontalo adalah representatif untuk itu. Linggo, Rais Kamali, Vera Katili, Suara Jakarta. Pemirsa demikian laporan kami dari ketiaman Bapak B.J. Habibi, Patra Kuningan, Jakarta. Saya Rais Kamali, Suara Jakarta. Kita kembali ke Gorontalo.